Intro Lalu disini sih pengamatan saya tidak pernah macet Iya ngomong merah Iya lipat gitu tidak pernah macet Kemacetan terjadi mungkin ini yang harus yang perbaikan ini borong-borong ini Oh iya perbaikan Lalu selama tidak ada perbaikan borong-borong itu selama itu juga tidak ada macetan Kalau teributan masalah mungkin masalah klakson atau yang lain sih entah ya Cuma kadang yang terjadi yang ini yang lampu ini kadang kan sudah dekat tombol Ada pengendara itu orang yang tidak konsentrasi mungkin Jadi dia tidak lihat ini tidak lihat lampu Jadi kadang ketika sudah dekat ke lampu penyeberangan Ada orangnya penggiat-giat akhirnya jatuh atau kadang tenggor Mungkin karena efek ini pembangunan borong-borong Karena yang satu jalur sempat tidak berotasi Yang diadikan ke jalur yang sebelah kanan Banyak cuma kurang lebih mungkin ada satu bulan yang lalu Jadi kalau jaga sih tidak pernah ya Kalau yang A tidak pernah, kalau yang C itu pertama kali kerja di C Oh, kalau di sana macet? Efek kemacetan terparah itu terjadi ketika kita punya gawek Kecilannya ada giat, SPMPTE, ujian mandiri atau yang lain Jadi pemacetan yang terbesar dan terparah terjadi ketika ujian SPMPTE, mandiri Yang kadang bahkan kita ini sering dimarin orang Karena kita mengaturan jalan terus orang-orang yang terkena impas micro itu warna-warna kita Kalau wisuda, Mas wisuda ga masalah? Wisuda kan ke Kampus C, jadi Kampus Piaman Tapi tetep di Kampus C, maja Kalau di sana fasilitasnya sudah lengkap ya Pak? Maksudnya perlu ada pembangunan jalan atau lampu lalu lalu lintas yang kurang bagus Yang di Kampus C Di Kampus C Di Kampus C atau udah bagus? Ya di Kampus C, sudah lengkap, cuma mungkin dari penyebrangan bisa diadakan yang di dekat tempatnya P3 yang itu kan untuk akses mahasiswa yang jalan-jalan mungkin bisa dikasih lau penyebrangan seperti yang di tempat itu yang disana tidak ada lau penyebrangan jadi mungkin tambahnya itu biar aman juga ya Pak? iya, mengingat seharian jalurnya lebar jadi takutnya pengendara-pendara yang dari lau merah itu asal ngegasai kadang-kadang mahasiswa yang mungkin kurang konsentrasi atau mungkin ada yang takut kadang-kadang kalau cewek-cewek kan kadang-kadang kalau penyebrangan ada yang rugi, ada yang buratu itu kan memang yang rawat kalau ada-ada lau penyebrangan bisa membantu terima kasih banyak ya Pak waktunya sama-sama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih